Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa, kita kembali lagi di kisah teladan Seperti biasa pemirsa kita akan ceritakan Kisah-kisah terdahulu yang bisa kita ambil keteladanan Dan semoga saja kita bisa mencontoh mereka Dari segi perbuatan, keimanan dan lain sebagainya Yang tentunya kebaikan yang kita terima Dalam kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Pemirsa, hari ini kembali kita akan menceritakan Tentang sosok wanita Yang mendampingi atau hidup di zaman Nabi SAW Beliau ini adalah salah seorang istri dari sahabat Nabi Tapi kalau kita cerita keimanannya Enggak ada apa-apanya pemirsa Gimana enggak Seorang wanita yang biasanya hatinya lembut Pantang senggol langsung hancur Dia menyaksikan bagaimana suaminya Saudaranya, anaknya meninggal dunia di medan perang Tapi dia tetap ikhlas Enggak nangis Enggak embrok-embrok, guling-guling Enggak, pemirsa Nah inilah Hari ini saya akan bercerita tentang sosok wanita Yang bernama Hindun Binti Amr Hindun Binti Amr ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita cerita Hindun, orang berpikirnya Oh ini pasti ceritanya yang ini nih Yang dadanya Hamzah itu di belah Diambil jantungan, dikunyah Apakah yang itu pemirsa? Enggak Itu adalah Hindun Binti Uzbah Istri dari Abu Sufyan Nah kalau ini adalah Hindun Binti Amru Yaitu istri dari Amru bin Aljamu Nah itu pemirsa Beda Namanya sama Tapi bapaknya beda Suaminya juga beda Yang ini adalah Hindun Binti Amru Nah pemirsa Kalau ini cerita tentang Hindun Binti Amru Ini tidak lepas dari sosok orang-orang yang ada di sekelilingnya Yaitu suaminya dan para anak-anaknya Dan ini memiliki cerita yang unik dan menggelitik nih pemirsa Tentang keislaman Usaha dari seorang Hindun Binti Amru Dengan para anak-anaknya Untuk mengislamkan suaminya Yaitu Amru bin Aljamu Pak ceritain aja lah langsung pemirsa ya Nah ceritanya gini pemirsa Pada suatu hari itu di kota Madinah itu Dulu kan Yasrib Itu semua pembesar-pembesar Yasrib Pembesar-pembesar orang Madinah itu Udah banyak yang masuk ke Islam Berbondong-bondong Dari da'i yang dilewat Eh dilewat yang di Apa namanya Diutus oleh Nabi SAW Yaitu Mus'ab bin Umair Orang-orang Madinah udah berbondong-bondong masuk ke Islam Pembesar-pembesaran masuk ke Islam Maksudnya beberapa aja Yang belum masuk ke Islam Di antaranya adalah Amru bin Aljamu Suami dari Hindun Binti Amru Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Si Amru bin Aljamu ini Pemirsa Itu adalah seorang laki-laki tua Usianya itu udah 60an tahun Ya Dan Dia ini termasuk pembesar dari Bani Salama Udah gitu Pemirsa Itu kakinya itu gak normal Ya mohon maaf ya Kakinya itu kalau bahasa kita pincang Gitu Tapi walaupun demikian Pemirsa Tapi tetep dia termasuk pembesar Bani Salama Nah Anak-anaknya Udah masuk ke Islam Kebetulan anaknya Ya yang laki-laki ada tiga Namanya itu Ada namanya Muaz Muawis Dan Kholat Ya Nah tiga anaknya Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Anaknya udah masuk ke Islam Ya Kemudian mengajak sang ibu Yaitu Hindun Binti Amru Alhamdulillah sang ibu Ya Hindun Binti Amru juga Menyeru Kebaikan yang disampaikan oleh para anaknya Akhirnya semuanya masuk ke Islam Satu keluarga Kecuali satu Tinggal bapaknya Bapaknya pembesar Orang Wadina Bani Salama Gengsi dong Ya Udah tua Tau lah kok tua kan ngayel Dikasih tau susah Gitu kan Nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya Ya Mereka membuat strategi Gimana nih cara masuki Hati Sang suami Supaya bisa masuk Islam Nah Jadi Dicobalah Langkah pertama Ya Rupanya nih pemirsa Sebelum Apa namanya Siasat-siasat yang akan dilakukan oleh keluarga ini Untuk mengislamkan ayahnya Untuk mengislamkan suaminya Itu terjadi Ditanya duluan Sama Amru bin Aljam Ya Eh Mana anak-anak kita Kata Amru Aku khawatir nih Ini orang-orang Madinah ini Orang-orang Yasrib ini Udah banyak berbondong-bondong masuk Islam Aku khawatir nih Jangan biarkan Anak kita itu bertemu dengan da'i yang dikirim dari Mekah ya Jangan biarkan Macam Ini kan hati seorang ibu ini Terancam nih bocah nih Terancam nih anak-anakku nih Tapi dengan ketenangan Seorang hindun pemirsa Wah Dia pun menjawab Kenapa kamu takut Tuh ya suami Coba aku tanya dulu sama si muas itu Beberapa Kata Yang mungkin dia dengar dari orang Laki-laki dari Mekah itu Mencah-mencah Amru mirsa Marah Wah Apa ini Jangan-jangan kamu mau bilang Bosannya Anak kita itu udah masuk Islam semua Kata Amru Kemudian Bukan gitu Dengan tenang hati Hindun menjawab Cuma dia ada beberapa kali Datang ke majelis Orang Yang dari Mekah itu Ada beberapa kata yang mungkin Sudah dihafalnya Ya siapa tahu Perkataannya baik atau enggak kan Bisa kita saring Cobalah kamu dengerin Wah Oh ini orang gana nih bocah nih Ini jangan-jangan udah masuk Islam nih Buat malu-malu keluarga nih Tak coret dari kartu keluarga nih Oh di zaman dulu belum ada kartu keluarga Mirsa Oke Suangin-gerumnya panggil Muas Ini gue muas Datang muas Datang Apa pak Eh muas Aku denger Kata makmu Kamu nih udah datang ke majelisnya Si dai dari Mekah itu ya Oh iya pak Beberapa kali aku sempat mampir pak Oh Sek-sek pak Kata hindun Coba dengarkan dulu pak Penjelasan anak kita pak Apa yang dia denger Muas Apa yang kamu denger Perkataan dari Da'i dari Mekah itu Oh Kemudian pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Oh Itu pak Aku ada denger nih Coba rungok nih pak ya Dibacanya lah Surah Al-Fatihah Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bacaan yang baik Dan benar Dan merduh Ketika mendengarkan Surah Al-Fatihah Yang dibacakan oleh muas Ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Seketika Bergoncang hati Dari Ya Seorang Amru bin Al-Jamu Dan apa yang terjadi Apakah seketika dia akan masuk ke Islam Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan ceritakan kembali Ya tetap bersama kita di kisah teladan Oke pemirsa Kita kembali lagi Ya di kisah teladan Dan kita tadi masih cerita Bagaimana sosok Hindun Binti Amru Berusaha Dengan anak-anaknya Untuk mengislamkan Sang suami Ya Nah tadi sudah kita ceritakan Bahwa Hindun itu punya tiga anak Ya yang bernama Mu'az Mu'awiz Dan juga Kholat Nah Dan Punya suami Yang sudah tua Ya usianya 60an tahun ke atas Dan dia pincang Dan dia termasuk Pemirsa Bani Salama Di Madinah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Amru bin Aljamu Konon ceritanya tadi Sudah kita ceritakan Bahwasannya Mu'az tadi menyampaikan Surah Al-Fatihah yang dia dengar Dari Mus'ab bin Umair Yaitu seorang da'i Yang datang Dari Mekah Diutus oleh Nabi Salam Untuk berdakwah Di Madinah Maka Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mendengarkan Surah Al-Fatihah yang dibacakan Oleh Mu'az Maka seketika Bergejolaklah Hati Amru bin Aljamu Tapi Pemirsa Uang tua Udah dapat kebaikan Masih ragu-ragu Dia pun mengatakan Udah Apakah ada bacaan Yang lebih baik Daripada ini Kemudian Mu'az mengatakan Mu'az Banyak pak Kalau mau Yuk Tak anterin Datang kita ke Mus'ab bin Umair Kalau cocok lagi Masuk Islam aja bapak Kosek-kosek-kosek Kata Amru bin Aljamu Aku mau tanya dulu Sama Tuhanku dulu Aku mau berdiskusi Aku gak mau memutuskan Sesuatu itu Tanpa berdiskusi Dengan Tuhanku Pikilah Si Amru bin Aljamu Tadi Untuk menjumpai Tuhannya Tuhannya adalah Sebuah patung Yang diukir Dari kayu mahal Cantik lah itu Di zamannya lah ya kan Wah disembah-sembah Tiap hari gitu Dan anehnya Pemirsa Kebiasaannya ini lucu Pemirsa Jadi Amru bin Aljamu Ini sangat taat Terhadap Agama nenek moyangnya tadi Yaitu ngobrol bareng Patungnya tadi Jadi Tuh patung kan gak bisa ngomong Yang pemirsa ya Mau sampean tempeleng Mau sampean tendang Itu mah gak Ngapa-ngapain Gak berefek Waktu patung terbuat dari Kayu ataupun batu Wah dibakar pun dia gak njerit-njerit Dioncal noro-nore Ditabrak Truk Puyung gak popo Nah itulah Patung itu pemirsa Jadi akhirnya Dia berdiskusi Dan kebiasaannya Lucunya ini Karena patung itu gak bisa ngomong Jadi dicari lah Nenek Dapikun Ditaruh di belakang patung itu Nanti nenek itulah yang nyaut Kalau kita diajak ngobrol Nah itulah Dalam kitab Yang diceritakan oleh Dokter Abdurrahman Ropat Basya ini Disiasatnya Bagaimana supaya patung itu Bisa berkomunikasi Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Udah ditaruh nenek Barulah diajak ngobrol Sama Amru bin Aljamu Oh manat Oh kebetulan patungnya itu Namanya manat pemirsa Oh manat Tuhanku Katanya Amru Aku minta pendapatmu Bagaimana Nasibku ini Aku mendengarkan bacaan yang Oh menyejukkan hati Dari yang disampaikan oleh anakku Dari 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 Bagaimana mau nyahut Bagaimana mau jawab Akhirnya apa kata Amru Bin Aljamu Oh maafkan aku Tuhanku Mungkin kamu hari ini Lagi gak enak moodnya Lagi gak mau ngomong Gak apa-apa Tuhanku Ya gak apa-apa Besok tak tanya lagi lah Kalau ada waktu Mungkin moodmu hari ini Kurang baik Biki Melihat tingkah laku Bapaknya Anaknya geleng-geleng Sang suami Sang istri juga geleng-geleng Melihat Walah Pak Pak Pie lo Tuh patung Dia jadi diskusi Sampai hari kiamat Ya orang nyahut Jadi pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya buatlah siasat Dengan persetujuan Sang ibu Yaitu Hindun Maka pemirsa Ketika malam harinya Anaknya Ya Mu'as Mu'awwis Dan juga disitu Kholat Ditemani oleh Mu'as bin Jabal Teman seusia mereka Membuat siasat Menculik patung Tengok bapaknya Udah tidur Culik patungnya Pak Mirza Bawa Uh dibawa kemana nih Uh udah buang aja Ketempat membuangan kotoran Bani Salama Uyawis Diancal Kesokan harinya Pak Mirza Nyari Amur bin Alhamdulillah Wah Tuhanku hilang Tuhanku hilang Sopo sing nyulek Tuhanku Wah kurang aja Riki Bocahiki Sopo sing nyulek Tuhanku Ini orang yang gak betul ini Tanya istrinya Eh Don 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 Kok ngerti Tuhanku nangdi Duh Tuhanmu nangdi Nanggone loh Di tempatnya loh Pak Uh gak ada Uh Iya Tuhannya kok bisa hilang Pak Waduh Sopo sing nyulek Tuhanku Cariin cariin Gak jumpa-jumpa Di keliling-keliling rumah gak jumpa Cariin keliling-keliling kampung Setuknya Jumpanya Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata ada tempat Pembuangan Kotoran Baik itu kotoran-kotoran biasa Ataupun kotoran-kotoran Yang itu Nah itu Nyosrok Tuh patung Nyungsep Itu di tempat kotoran itu Begitu lihat Wah Kaget seketika Waduh Kualat laku iki Tuhanku nyungsep Nang tempat sampah Ibani Salama Diambil Yek Joroknya Ampun Tadi cuci bersih Dikasih minyak wangi Diletakkan lagi ke tempatnya Waduh Maaf Tuhan Kata Amrubin Aljamu Ketika itu Yang lainnya Cekikian di belakang Oh alah Paham Paham Keesokan harinya terjadi lagi Dan Diculek kembali Ya Walaupun sebenarnya Udah dijaga tuh Sama Amrubin Aljamu Tapi namanya ngantuk ya kan Capek siangnya Malamnya ngantuk Ketiduran juga Diculek lagi tuh patung Dibuang lagi tempat sampahnya Bani Salama Nyungsep lagi Dicariin lagi Masih di tempat yang sama Enggak bener ini Tuhanku bolak-balik Diculek Mesokan harinya Pemirsa Eh Tuhan Kalau aku bener-bener Tuhan Lindungilah dirimu sendiri Aku gak bisa Ngelindungimu Ngantuk mataku Tak bawain pedang Kalau ada yang berani nyulekmu Baco aja Disendiri pedang Lucu Pemirsa Patung dari kayu Dikasih pedang Boro-boro kasih pedang Dikasih pedel pun Gak bisa nembak Ya besoknya Malamnya itu ketawa tuh Boca-boca ananya Walau apa-apa Boro-boro pedang Basoka pun Buk taruh Yang gak apa-apa Gak bisa juga tuh patung Akhirnya Pemirsa Dibawanya lagi Kali ini lebih ekstrim Tuh pedang Digulung-gulung Sama Maksudnya bang Kayak anjing Dioncalno Cemplungan dari tempat Pembuangan Sampah Bani Salama Kesokan hari Yang dicari Sama Amrubin Aljamu Suari Oh ala Tuhan kunyung Semenenya Di tempat sampah Wislah Aku gak yakin Wih ngelindungi dirimu aja Udah gak bisa Konon lagi Melindungi Aku sebagai manusia Yang Aku anggap Aku adalah hambamu Gak bener kali ini Wislah Ngepatung gak ngena Tak jarnu Akhirnya Amrubin Aljamu pun Masuk Islam Ketika itu Pemirsa Karena dia menganggap Bahwasannya Mana mungkin Kalau itu manat Adalah Tuhan Kalau itu patung Adalah Tuhan Maka pemirsa Logikanya Pasti dia bisa Melindungi dirinya sendiri Gak butuh perlindungan Dari orang lain Tapi Hari ini Tiga malam berturut-turut Itu patung Nyungsep Di tempat sampah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya mereka pun Menjadi keluarga Yang sakinam Wadda dan warrohmah Hingga akhirnya Pemirsa Panggilan jihad Telah datang Maka apa yang terjadi Ketika itu Semangat yang Membara dalam hati Amrubin Aljamu Walaupun keterbatasan Yang dia miliki Yaitu kakinya Pincang Usianya tua Dia tetap berusaha Mengejar Dari teman-temannya Yang mungkin masih muda Ilmunya sudah banyak Dia berusaha Bahkan Jihad Sekalipun Dia ingin Mengambil Andil Tapi dia Pincang Tapi dia cacat Allah telah memberikan Uzur kepadanya Apa yang terjadi Pak Bapak Tidak usah ikut perang Kata anak-anaknya Bapak sudah diberikan Uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak di rumah aja Maka ketika itu Marah Amrubin Aljamu Celaka kalian Akan kulaporkan Apa yang kalian katakan Kepada Rasulullah Maka pergilah ketika itu Amrubin Aljamu Dan apa yang terjadi Insya Allah kita akan ceritakan Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan tadi kita ceritakan Bahwa bagaimana Siasat Hindun Dan juga para anaknya Untuk mengislamkan Sang suami Alhamdulillah Akhirnya berjalan mulus Sang suami pun Akhirnya masuk Kedalam agama Islam Secara kafah Meninggalkan sesembahan Sesembahan selain Allah Termasuk patung Yang selamanya disembahnya Yaitu manat Yang dia oncalkan Yang dia akhirnya tinggalkan Di tempat pembuangan sampah Bani Salamah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika panggilan jihad Datang Maka semua orang Mengambil seruan tersebut Mengambil andil Dari panggilan jihad tersebut Karena tahu ketuman jihad Sangat luar biasa Termasuk Amru bin Aljamu Padahal Amru bin Aljamu adalah sosok Orang yang tua rentah Dan kakinya sudah pincang Dan maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anaknya mengatakan Allah telah memberikan uzur Kepadamu Wahai ayah Untuk apalagi Berangkat jihad Maka ketika itu Amru bin Aljamu Yang mengatakan Celakalah kalian Akanku laporkan Apa yang kalian katakan Pada Rasulullah Maka Nabi SAW Ketika dilaporkan Amru bin Aljamu Bahasanya anaknya Melarang Dia untuk berangkat jihad Pada dasarnya memang benar Dia telah mendapatkan Uzur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak masalah Dia tidak berangkat jihad Tapi apa kata Amru bin Aljamu Sesungguhnya Rasulullah Aku bertekad Dengan kakiku Yang pinjang ini Aku berjalan di surga Masya Allah Maka ketika itu Nabi SAW Yang memberikan Ya Kabar bawasannya Mengizinkan Sosok Amru bin Aljamu Untuk berangkat Berjihad Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Melepaskan diri Dari keluarganya Istrinya Hindun Binti Amru Tampak dari raut wajah Sang suami Yaitu Wajah-wajah Perpisahan Dan seorang istri Harus ikhlas Melepaskan kepergian Sang suami Sang anak Bahkan saudaranya Abdullah bin Amru juga Dilepaskan untuk berangkat Menuju Medan Uhud Perang Uhud Akhirnya perang Uhud Berkecamu Dengan mahasisatnya Perperangan tersebut Dan kita tahu Bagaimana hasil Dari perperangan Uhud Umir Banyak kaum muslimin yang gugur Dalam medan Uhud Yang seharusnya Kemenangan di depan mata Sirna Karena Tadi Lupa dengan amanah Yang Rasulullah Sampaikan Apapun yang terjadi Pasukan pemanah Jangan pernah turun Maupun dalam keadaan menang Ataupun kalah Pasukan pemanah Jangan turun Tapi mereka sudah beranggapan Bahwasannya sudah menang Sehingga mayoritas Pasukan pemanah turun Dan ketika itu Pasukan Khalid bin Mualid pun Membalikan keadaan Menyerang dari belakang Sehingga pasukan Kafir juga Menyerang dari depan Dan kaum muslimin Terjepit Ketika itu Memirsa Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya Kocar kacir Mengakibatkan Banyaknya korban Yang berguguran Ketika itu Memirsa Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Dan setelah Selesai perperangan Maka diperiksalah Satu persatu Dan mayat Yang berguguran Di antaranya adalah Amru bin Aljamuh Abdullah bin Amruh Dan yang berikutnya adalah Kholat Hindun menyaksikan Ketiga Kerabatnya meninggal Amru bin Aljamuh Suaminya Abdullah bin Amruh Yaitu Saudaranya Dan yang terakhir Kholat Adalah puteranya Meninggal dunia Dia mempertekat Untuk membawa pulang Mayat tersebut Ke Madinah Untuk menguburkan Jenazah Ketiganya Ke Madinah Dengan membawa Gerobak Yang disupirin Atau dikendari oleh Ontah Tapi ontahnya Bawanya kok lemes Banget Kayak gak selera hidup Ontahnya jalannya Maka ketika itu Ada seorang wanita Ya dalam riwayat Katanya Aisyah Bertanya Wahidun Mau kemana kau Aku ingin membawa Aku ingin membawa Ketiga jenazah Kerabatku ini Suamiku Saudaraku Dan anakku Untuk kukuburkan Ke Madinah Tapi ontahku Kok jalannya lambat Kayak gak belum makan Tiga hari Tiga malam Gitu lah istilahnya Ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya karena Ontahnya itu Kayaknya Oga-ogaan Jalan Jalan Geblak Jalan Geblak Udah lah Puter balik lah Ketika puter balik Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ontahnya berikas kembali Cepat kembalinya Dan kembali ke Medan Uhud Dan menjumpai Nabi sallallahu wa ta'ala Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah tadi Kisah ontahnya Si Hindun tadi itu Luar biasa Maka sebelumnya itu Pernah ditanya oleh Aisyah Wah Hindun Mau kau bawa kemana Jenazah tersebut Ataupun Apa gerangan yang terjadi Siapakah mayat itu Apakah ini berita buruk Enggak Ini beritanya gak buruk Karena Rasulullah Masih hidup sehat walafiat Itulah memang Salah satu kuncinya Adalah kecintaan Kepada Nabi sallallahu wa ta'ala Maka Semua yang ada di dunia ini Ini semuanya ada titipan Semuanya pasti akan kita tinggalkan Semuanya pasti akan meninggalkan Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ketiga jenazah tersebut Dihadapi oleh Nabi sallallahu wa ta'ala Maka Nabi sallallahu wa ta'ala Mengatakan bahwasannya Kuburkan Mereka dalam satu liang lahat Kuburkan Antara Abdullah bin Amru Dengan Amru bin Aljamuh Karena keduanya Di dunia Adalah Saling mencintai Karena Allah Subhanallah Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam riwayat yang lain dikatakan Bahwasannya Kata Nabi sallallahu wa ta'ala Aku setengahnya mendengarkan Amru bin Aljamuh Berjalan di surga Dengan kakinya Subhanallah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hindun dengan ikhlas Hindun binti Amru dengan ikhlas Ditinggal oleh sang suami Ditinggal oleh saudaranya Ditinggal oleh sang anak Menghadap ilahi Karena dia berharap Bahwasannya Ya Rasulullah Doakan aku Supaya aku bisa menjadi Ahlu surga Seperti mereka Dia berharap surga Pertemuan di dunia ini Masa mentara Pemirsa Karena sungguhnya Di akhirat nantilah Pertemuan yang abadi Kerabat yang abadi Nantilah di akhirat Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Belajarlah kita Keikhlasan kita Dari sosok Seorang sohabiat Yaitu Hindun Binti Amru Pemirsa Sampai disini dulu ceritanya Semoga bermanfaat Semoga kita menjadi Orang-orang yang ikhlas Semoga kita bisa menjadi Orang-orang yang semangat Dalam mengajak kebaikan Sebagaimana seorang Hindun Binti Amru Yang ikhlas Ditinggal oleh kerabatnya Yang dia semangat Ya untuk Mengislamkan sang suami Sampai disini dulu Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Subhanahu wa ta'ala Mabihamdika Shadu ala ilaha ilanta Astagfirullah Wa assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!